Assalamualaikum Pak Ustaz, nama saya Rosita, saya ingin bertanya, gimana sih cara memotivasi anak biar mencintai masjid? Terima kasih Pak Ustaz, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Saudaraku, terkait tentang hal ini, saya juga pernah mendapati masjid-masjid yang tidak ramah terhadap putra-putri kita ini. Sehingga sampai ditulis, anak di bawah usia 7 tahun, dilarang, di bawah masuk, dan seterusnya. Kaitannya seperti ini, bahwa anak ini kalau kita ingin melatihkan sebuah skill, sebuah keterampilan, kebiasaan, tidak ada tidak harus dibiasakan sedini mungkin. Karena itu ada beberapa langkah praktis. Yang pertama, bagi Anda yang punya putra-putri, usia balita atau usia batita, saat Anda mengajari mereka untuk cinta kepada masjidnya, mulailah dengan sholat-sholat yang tidak dijaharkan, sholat-sholat yang cenderung agak lebih lengang, misalnya di sholat buhur atau asarnya. Kita melatih secara rutin anak-anak kita, putra-putri kita ini, untuk diajak ke masjid di waktu duhur atau asarnya. Setelah dia sukses, bisa mulai menerapkan kebiasaan untuk diam dan menghormati, tahu kondisi lingkungan masjidnya saat sholat berjamaah. Mulai kemudian, kita kenalkan kepada waktu-waktu sholat yang cenderung lebih rame. Misalnya, waktu sholat mahrib atau sholat isaq. Di waktu sholat mahrib atau isaq ini akan ketemu dengan banyak temannya. Dan disinilah kita juga bisa mengajarkan bahwa ketenangan, menghormati orang yang sedang sholat dan seterusnya, bisa kita latihkan secara pelan-pelan. Nah, ketika hal ini terus diulang-diulang-diulang, lalu Anda mulai memberikan pelatihan di mana di saat waktu Jumat. Kenapa? Karena waktu Jumat ini waktu yang sangat panjang. di mana di saat waktu yang sangat panjang ini, anak-anak itu belajar untuk duduk, belajar untuk tidak lari-lari, dan kita langsung bisa memantau dalam kondisi karena kita sedang meninggalkan khutbah dan seterusnya. Sehingga kita mampu menahan, kita mampu menarik, kita mampu memeluk dan seterusnya. Lalu, yang keempat, ketika Anda sudah mendapati putra-putri kita, mereka sudah bisa tertip di dalam masjidnya. Saat di usia masuk SD-nya, maka kita mulai mengajari mereka dengan tambahan waktu. Apa itu? Kita ajak ke masjid sejak sebelum azan berkumandang. Sehingga saat azan ini belum berkumandang, ada kesempatan kita untuk mengajari sholat kobriyahnya, untuk mengajari sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan seterusnya, atau pembelajaran Al-Quran, dan seterusnya. Nah, terhadap empat langkah praktis ini, yakinlah saudaraku, hal ini tidak bisa dalam waktu yang instan. Hal ini tidak bisa dalam waktu yang cukup mepet atau singkat. Kita sudah mengharapkan hasil yang optimal. Tetapi ini harus terus menerus kita latihkan. Mungkin akan makan waktu berbulan-bulan, atau bahkan mungkin akan makan waktu bertahun-tahun. Seyukyanya, takmir masjid, kita orang tua, itu terus melakukan satu sinergi yang baik, sehingga generasi kita menjadi generasi yang cinta kepada masjid, untuk menegakkan sholatnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.